Hai guys, siapa sih yang gak tau nyamuk? Yaps, meski ukurannya sangat kecil namun begitu sangat mengganggu apalagi kalau udah hingga beri tangan, kaki, ataupun wajah Yaps, pasti kesel banget ya kan? Selain menghisap darah dan juga gatal-gatal, mereka juga bisa menurunkan penyakit tertentu mulai dari malaria, demam berdarah, kaki gajah, dan sebagainya Jadi jangan jangkau SPL ya guys Nah guys, tapi kebayang gak sih kalau misalkan di negara kita ini gak ada nyamuknya Dan gak mungkin juga ya guys, kalau di negara kita itu gak ada nyamuknya Dan apakah kalian percaya jika di negara ini gak ada nyamuknya sama sekali? Bahkan negara ini terkenal menjadi salah satu negara paling bersih Saking bersihnya, negara ini menjadi salah satu yang tidak ada nyamuknya nih guys Yaps, negara apa sih yang gak ada nyamuknya? Ini adalah negara Islandia Yaps, Islandia terkenal menjadi salah satu negara paling bersih Dan saking bersihnya, Islandia menjadi negara sesatunya yang tidak ada nyamuknya Yaps, umumnya nyamuk dapat berkembang biak di berbagai kondisi lingkungan Dengan suhu tinggi, lembab, dan cuaca dingin Bahkan ditemukan nyamuk dapat berkembang di kawasan Antartika yang terbilang tempat paling dingin dunia Sebenarnya Islandia juga memiliki suhu dingin yang cukup ekstrim Tapi mengapa hal itu tidak berlaku bagi Islandia dan tidak ada nyamuknya? Nah, para ilmuwan dari Oceanic Climate membuktikannya dengan meletakkan jentik nyamuk di teluk Suhu air di teluk Islandia dapat membeku dan mencair tiga kali dalam setahun Kondisi inilah yang membuat nyamuk tidak dapat berkembang biak Masyarakat Islandia diuntungkan dengan struktur air, tanah, dan iklim yang dimiliki Namun, dalam situasi tertentu dapat pemanasan global misalnya Dibreedisi keuntungan Islandia terbebas dari nyamuk mungkin dapat mengubah keadaan dalam beberapa tahun ke depan Nah guys, dan itulah pemanasan sikat yang dimana negara Islandia terkenal menjadi salah satunya negara yang tidak ada nyamuknya Dan guys, buat kalian yang suka dengan video ini ataupun channel ini Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya ya guys Karena subscribe dan like-nya ya guys yang motivasi untuk membuat video-video selanjutnya Dan di akhir kata, see you next video and bye-bye